Yo, balik lagi di Senatio Oke, hari ini aku bakal bahas lagi tentang makanan ringan Yang makanan ini tuh udah ada Dari menang kecil udah ada Cuma produknya waktu itu tuh bukan makanan atau minuman Nah sekarang produk ini mulai terkenal gara-gara ada rasa di martabak gitu Banyak banget martabak-martabak Penjual martabak ya, yang ngasih embel-embel kalau coklatnya ini coklat omaltin Nah, sebenernya dulu tuh omaltin lebih dikenal omaltin gak sih? Karena emang tulisannya omaltin gitu Pas apa ya, pas aku kecil dulu susu kalengan itu tulisannya omaltin Nah, terus kemudian lama-lama-lama-lama Penjual-penjual martabak itu nulisin kalau selainya itu pake omaltin Apa sih bedanya sebenernya omaltin sama omaltin? Sebenernya gak ada bedanya Yang jadi bedanya itu pada saat omaltin ini Jadi mendaftarkan merek dagang ini buat hak cipta gitu Kalau misalkan si nama omaltin ini udah pernah dipake sama perusahaan makanan gitu Perusahaannya dari Swiss Terus mau didaftarkan gak tau sih ke negara mana buat hak cipta nama makanan lah gitu ke negara mana Nah, tapi dari pihak mereka itu tuh salah katanya Yang tadinya ngedaftarin omaltin terus yang ketulis malah jadi omaltin gitu Nah, ya gitulah pokoknya Pokoknya ada kesalahan pendaftaran merek dagang gitu Nah, tapi jadi dua-duanya sekarang malah dipake Yang omaltin itu kayaknya lebih ke apa ya Mau jadi saingan-saingannya selai-selai kayak nutella, skippy, dan yang lain-lain Tapi kalo omaltin apa ya Karena disini aku liat produk yang bakal aku bahas ini cookies gitu ya Nah, ini namanya omaltin bukan omaltin Oke, segitu aja lah ya basa-basinya Kita liat dulu nih packagingnya Ini sebenernya konsisten sih warnanya dari dulu kayak gini-gini terus Terus desainnya pasti ada ini tuh gandum-gandum gini lah Kayak Coco Crunch katanya kan Ada gandum-gandum Terus ada yang spesial sih Soalnya packaging cookies-cookies kayak Oreo Dan yang lain-lain pasti kayak gini gitu Bentuknya panjang, terus dalemnya bulat-bulat Kalo enggak sih kayak Tim Tam kali ya Yang kayak gini-gini tuh Soalnya Tim Tam atau Slay Olay tuh produknya tuh plastik gini Cuma dalemnya ada wadahnya lagi gitu Disekat-sekat gitu lah pokoknya Ada yang menarik lagi sih Oke lah, kita langsung ini aja Buka Terus coba deh Oh iya Ngeliat-ngeliat kayak gini nih Ngeliat kayak gini Ngingetin aku sama produk cookies juga Yang dulu banyak sih iklannya Dan pernah terkenal juga namanya Togo Kalo misalkan Sobat Jajan pernah beli yang namanya Togo Pasti inget lah desain-desain kayak gini nih Desain lagi Apa sih? Pemandangan Ya kayak ginilah pokoknya ya Oke Nah Kita liat Ininya Desainnya Si cookiesnya kayak gimana Mirip sih sama Oreo Cuma kayaknya ini si Apa ya Cookiesnya ini Bukan si selai dalemnya Ini tuh lebih kayak lebih ringgi dari Oreo gitu Keliatannya Soalnya Tuh Apa sih Kalo bahasa Sundanya tuh ngururuk gitu kan Tapi kalo Oreo tuh emang Beneran solid banget gitu Kalo misalkan enggak dihancurin Oreo tuh enggak akan Enggak akan Apa ya Nih Tuh banyak kan Banyak ininya lah pokoknya Tapi coba kita rasain dulu ininya Soalnya jujur aku orang yang kurang suka sama selai-selai dari cookies-cookies kayak gini lah Jadi aku lebih prefer makan ininya dulu Hmm Semakin sih Hmm tuh Kalau menurut aku ya Cookies ininya tuh lebih mirip Kayak dulu tuh yang produknya dari Arnold's tuh Aduh lupa deh namanya apa Pokoknya yang ada bentuk-bentukan panda-pandanya gitu Eh panda beruang-beruang Yang ada cokok chipnya lah gitu-gitu Ini juga sebenernya mirip juga sama good time Karena pas dimakan Itu rasa manisnya tuh sebenernya langsung gitu lah Masuk ke gigi gitu Jadinya tuh ngilu-ngilu gitu lah Kalo misalkan makan ginian tuh Oke selanjutnya Kita rasain dulu si ininya nih Siapa namanya? Selai Selai coklat Hmm jatuh Enak juga sih Hmm Lain Tapi Jadi kalo misalkan menurut aku pribadi ya Aku makan satu ini aja Itu udah bener Rasanya tuh manis banget Malah kemanisan gitu Ini tuh sebenernya Cuma gak tau sih kalo selera orang-orang kan beda-beda ya Kalo ada yang bener suka manis Dan manisnya segini ya fine-fine aja Cuma kalo yang orangnya kayak aku yang gak suka terlalu manis gitu Karena ini tuh buat aku kemanisan Oke Gak ada lagi kayaknya yang harus dibahas dari sini Soalnya snack-snack kayak gini tuh Udah banyak banget kan di pasaran Dan si Ovaltine ini kan baru ngeluarin produk kayak ini ya Dan belum ada inovasi mungkin Belum kepikiran gitu Harus kayak gimana-gimana ya Oke lah Mungkin gitu aja Review aku dari apa Coklat Biskuit coklat Ovaltine 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 Terus Udah lah ya Jadi gitu aja Review aku tentang Ovaltine ini Jangan lupa buat subscribe Biar channelnya Semangat buat Bikin-bikin video-video review yang lainnya Oke Mujib pamit Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax